Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh ceria. Setelah hampir satu tahun gak upload video, kini saya kembali. Kesibukan kampanye kemarin buat saya gak fokus di Youtube, maklum saya merangkap semua. Mulai dari produser, sutradara, penulis skenario, aktris, penata gaya, make up, sekaligus editor. Ini adalah part ketiga pendakian Gunung Linjani. Part paling seru, edukatif, penuh keindahan, dan endingnya bikin nangis. Gak tau kenapa saya yang baperan ini selalu nangis setiap meninggalkan tempat yang selalu buat nyaman, apalagi ketemu orang-orang yang baik-baik. Pokoknya kalian wajib nonton sampe habis ya. Jangan cuma nonton sih, tapi di subscribe, like, komen, dan share ya. Biar saya lebih semangat lagi kontennya. Oh iya, ini cuplikannya. Selamat makan. Ups, selamat menonton. Jangan lupa di tantangan channel Youtube-nya, Febizerina Oficial. Gua gimana? Suka dukanya apa? Dukanya dulu apa nih? Jembatan kan begitu ya, aku baru juga turun gitu tuh. Pleset, ke panting tas saya, jadi begitu tuh. Jatuh udah lagi, brrrr. Oke, akhirnya setelah mancing dapet yang kecil-kecil, dapet juga yang gede, guys. Ini efeknya apa kalau kita sampe kesentuh? Ini panas, mirip di gigit kaki seribu tuh, lipan itu. Panas, merah-merah gitu di beli. Ada kata-kata lagi? Special for you. Oh, thank you. Aku jadi nangis. Mojok di samping bunga Edeluis. Nyari sinyal. Ada sinyalnya cuma di sini, guys. Di atas pelawangan tuh. Aku nge-camnya di situ tuh ya. Di pelawangan 2. Habis turun gunung nih, habis turun samit, turun puncak. Kesorean. Luar biasa emang sih samitnya Gunung Rinjani. Bikin nyerah. Tapi untungnya aku mau punya tekad yang kuat. Hai, guys. Selamat pagi. Ini masih, semalam masih bermalam di pelawangan. Karena turun samitnya itu kemaleman. Dan sekarang mau tutorial poop di gunung kayak apa? Didampingin sama nih, Ardian. Alhamdulillah cuaca di Rinjani. Dari tanggal 3 Juli tuh cerah banget. Mau tau tutorial poop aku di gunung kayak apa? Cus, ikutin. Oke, guys. Jadi, kalau poop di gunung itu harus cari suasana yang. Yang tenang, yang aman, yang nyaman pokoknya. Apalagi kalau poop-nya, piunya langsung danaf segar anak. Wah, isi perut keluar semua. Gak tau nih si Ardian cari tempat poop-nya di mana. Kayaknya dia punya tempat poop yang strategis lah. Yang tidak dilalui sama orang. Itu dia ganteng kresek dia itu isinya. Ada tisu, ada air, terus ada skop. Gitu. Terus aku mau sketchy juga sih, jadi sekalian. Oke, ada sampai di spot poop. Kalau gak tak Ardian sih, ini tempat ternyaman. Tapi, aduh, banyak banget bekas tisu. Bekas senek disini nih. Ini yang disayangkan sih ya. Gak seri tiaga. Padahal, view-nya bagus banget tuh. Lihat tuh. Aku ngeliat langsung sih sini. Bener-bener banyak bekas tisu, bekas senek-senek. Walaupun ini memang tempatnya tuh di pinggir gitu. Sini? Iya. Ini tempat poop ternyaman. Di balik tebing. Ini lubang hata karunnya sudah digali-gali sama Ardian. Oke, kita mulai poop-nya. Tapi, disensor dulu ya. Gak boleh diperlihatkan. Di balik lembah. Ini adalah tempat poop ter-instagram-able. Hai, guys. Sekarang kita mau otw ke Donau Segara Anak. Ini aku cari uang saku buat pulang ke Bekasi. Jadi merangkap, jadi porter. Yeay. Ini geng-geng kita, tos dulu dong, tos dulu dong. Tos dulu, tos dulu. Ayo semua, semua, semua. Porterin jadi. Yeay. Ini. Ini yang ringan. Yang mana, yang mana? Jangan mengerjain. Ini katanya yang ringan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ya, ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jalan, jalan, jalan. Buruan, jalan. Ya Allah. Udah, udah. Gila. Gimana rasanya? Demi pencitraan. Tapi bikin sakit ini. Luar biasa emang ya. Porter Gunung Rinjani tuh. Tenaganya. Keren-keren. Gak sebanding sih sebenarnya sama jasanya ya. Karena jasanya murah banget. 250 ya Bang ya? 250 per hari. Terus ada uang rokok? Iya. Uang rokoknya gimana? Hitungannya? Itu. Rokoknya dibeli. Satu hari, satu bungkus? Iya. Oh gitu. Jadi jasa Porter Gunung Rinjani itu satu hari 250 ribu. Rokoknya? Satu bungkus per hari. Satu bungkus per hari. Jadi kalau misalkan kalian pendakian 4 hari, rokoknya 4 bungkus. Nah kalau misalnya diantar samit gimana? Iya itu ada bambahan 250 ribu. Ini cuma ngangkat segitu aja dong. Nggak usah. Nah terus kalau misalkan mau diantar ke samit, kalian nambah lagi 250 ribu. Gitu. Oh luar biasa pokoknya. Lebih juga bisa. Wang tipnya jangan lupa. Karena Porter Rinjani itu masakannya enak-enak. Bener enak-enak banget. Walaupun cuma pakai telur ceplok, tumisan sayur, tapi enak banget. Dan orangnya baik-baik. Juga ganteng-ganteng. Coba sesak. Oke semangat. Sekarang kita lanjut perjalanan ke Danau Segara Anak. Lihat. Ada bojan satu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 5 Juli. Kita mau turun ke Danau Segara Anak. Mau bermalam di sana. Mau mancing-mancing ikan. Mau ngonten. Kita dua malam tidur di pelawangan. Karena memang samitnya itu turunnya ke sorean. Jadi sekarang mau turun ke Danau Segara Anak dulu. Oke. Ini Arafana. Mau turun ke Danau Segara Anak. Kalau yang ini samit buat ke puncak. Yuk kita turun. Selamat menikmati. Oke guys. Jadi menuju ke Danau Segara Anak. Kalian akan temui trek bebatuan dulu. Selama kurang lebih satu jam. Setelah itu baru kalian ketemu trek tanah. Lumayan sih tuh batunya. Bisa kalian lihat. Besar-besar. Dan pas banget posisinya diturunan. Jadi harus lebih berhati-hati. Jangan lupa juga pakai sarung tangan. Lebih enak sih. Kalau buat aku jalan mundur tadi. Ayo kita lanjut lagi ya. Semangat Abang. Semangat. Masuk Youtube Nek semangat. Senyumnya mana senyumnya? Bawang bijan. Kan bawa karir 2. Senyumnya mana? Unyu-unyu. Ya! Tunggu. Tunggu. Sok-tunggu. selamat menikmati bang pijang satu kata buat rinjani I love you too so much rinjani indah satu kata buat rinjani rinjani single dong rinjani capek puncaknya keren rinjani mah tiada tiganya rinjani rinjani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya aku baru buat turun gitu tuh ke pleset keplanting tas saya jadi begitu tuh jatuh udah langsung wah aku ada keril iya jadi karirin nah iya terindar dari kepala juga karena kebetulan ada keril saya nah terus ini dapet ini dari mana nih emang bawah emang seluruh safety sampe kaya gitu ya iya 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 pos 4 ya pos 4 ya ini dari pos 2 sih kita ketemu di via Sembalun emm mereka tuh asik-asik banget kocak-kocak lucu-lucu gitu kan tapi akhirnya ada crash ada musibah nih jatuh di jembatan yang mau menuju ke danau segar anak dan alhamdulillahnya dibantu temen-temen dari Lombok iya tuh dibantu temen-temen dari Lombok dan jadi ada itu juga ya safety juga sih ya porter pasnya dibawah porter pasnya dibawah porter kenal juga porternya di bawah porter Herman Herman oh Surafan itu pas disininya bang patahnya di anak-anak patah oh selalu doang ini gendut ini gendut nih kani pas ini darah-darah biru gitu memar ya iya nih kan jari-nya aja beda ini disini aja nih tadinya kempes gitu saya pikir juga patah terus sama kaki saya ulinin kaki dulu wah bisa bergerak berarti aman yang penting maksudnya yang gapapa udah masih alhamdulillah yang penting kaki masih bisa jalan sih cuman ini aja crash udah sama apa-apa ini doang ini kayaknya kucur dikit tapi kalau bisa mandiri ya udah mandiri aja masih bisa sih masih bisa jalan oke kita lanjut ya selamat pokoknya langsung ke rumah selamat ya ke penjeruk siap 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 cepet sehat ya bro oke yuk ya guys kita sekarang mau nikmati berendam di air panasnya gunung rinjani kalau orang lombok lokal nyebutnya air kalang ya pemandian air panas gitu deh kaki lagi pegel pegel abis turut samit rinjani sekarang kita mau berendam air panas dulu istimewa ya rinjani apa aja ada ini udah tiga hari nggak mandi jadi kesempatan buat mandi iya 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 ini ada bantuan ini terselur indah banget terselur pilih tadi jalan rata rata di rata rata Relaksasi disini guys, setelah capek perjalanan menuju Tunggak Gunung Binjani, sekarang kita lepetin badan, lepetin kaki, berendam di air panas, di air kalak Gunung Binjani. Wah, segini indahnya guys, Danau Segara Anak yang ada di Gunung Binjani. Rasanya gak mau beranjak pergi meninggalkan tempat ini karena luar biasa view-nya. Tapi sayangnya kita udah 4 hari 3 malam disini dan pagi ini harus turun ke jalur Toreat. Disini itu selain banyak ikannya, juga view-nya itu ajib banget. Mungkin next kalau ngedaki Gunung Binjani bakal ambil 2 hari disini. Lihat deh, view-nya keren banget. Guys, jangan lupa tepat tangan kalau dapet ikannya ya. Udah! 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 Isilah! Jangan lupa! Aku marahnya! Udah! Udah! Tangan lupa! Siap! Bistiru! Kita sakit. Hahaha. Ini jemputnya. Bukan. Sudah. Awat ini. Ini bawa awat ini. Aaaaaaah. Tuh, jangan lupa. Hahaha. 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 Thank you. Danak susah rata. Hahaha. Gimana terlalu besar. Gimana kencang. Hahaha. Dapet guys. Tapi kecil-kecil. Ya. Ya akhirnya setelah mancing dapetnya kecil-kecil. Dapet juga yang gede guys. Mantap. Wuuuh. Hai. Abang Porter. Hai juga. Udah siap-siap mempiking ya? Udah selesai packing. Mau turun lintas Torian kan kita? Enggak. Jalur Senaru. Senaru. Ah Senaru. Serius nih ah? Luarius. Torian. Torian ya. Janur Torian. Asik. Jalur. Kenalan dong. Ini satu-satu siapa namanya? Pak Saipun. Saipul Jamil. Iya. Saipul Jamil. Yang ini? Jarut. Yang ini? Bang Ika. Bang Ika. Yang punya kumis beracun tipis-tipis. Yang ini? Yang tinggi sama Apai? Apeng. Bang Apeng. Nanasnya mana? Nanasnya Apeng. Nanasnya Apeng. Nawarin dong. Siru. Siru. Ada. Cuman basah. Cuman basah, Mbak Sidul dari tadi. Gimana sih Bang Apeng? Apeng. Mau Bang Apeng. Seger-seger. Maunya berapa? Dikupasi sama Bang Pijan enggak? Enggak. Maunya sama Bang Apeng. Bang Apeng. Bang Apeng. Karena sama Bang Pijan bosen. Atau Bang Pijan mulu dari kemarin udah empat hari. Hahaha. Bang Apeng. Biar momen-momen pendakian ini kita berkesan. Ya enggak? Di hari terakhir nih. Hahaha. Maturun. Asik. Mau dikupasiin Nanas sama Bang Apeng. Nah ini nanti nih. Kalau Bang Apeng buat boneka. Bang Apeng. Nanti DM aku. Bilang nih aku yang ngupasiin Nanas. Ngupasiin Nanasnya pake hati. Gitu. Gak bisa sih. Gak pake hati ya. Jangan pake pisau. Pake hati aja. Hari terakhir. Denang Bang Apeng. Nanti saya naik gelinjani lagi part kedua. Ini pertama. Kenapa nggak dari hari pertama kita bersama gitu ya. Kenapa nanti hari pertama aja aku sedih bilang. Hari terakhirnya aku bahagia. Jadi pas mbaknya pulang nanti saya yang sedih ini. Portel-portel yang lain pertama sedih. Kita nggak kenal ya kan pas pertama. Iya. Pukunya nanti pas name order nanti saya yang sedih. Iya. Dada-dada hati ya. Iya. Saya kangen kan. Kita kan ada di Youtube. Ada. Iya. Ada di Instagram. Iya kan. Tapi nggak usah di ngelampekan tangan di hari terakhir itu. Soalnya itu yang bikin sedih. Iya. Air matanya udah jatuh ini Bang Apeng. Oke guys. Kita wawancarain Bang Sepul. Ya. Ini Bang Sepul. Banyak lagi sibuk nih. Bisa aja alatan kalau di wawancarain. Ah malu lah. Bang Ibol. Ya. Udah berapa lama jadi porter? Nggak bisa ya dari tahun 2. Masih kecil udah. Masih kecil umur 15. Maaf nih dari harga jasanya satu hari berapa? Saya sih nemui yang dari harga 75. 75 ribu satu hari. Iya. Dikali beberapa hari gitu ya. Iya. Sampai sekarang sehari berapa? 250. 250. Jadi naiknya sebenarnya sedikit ya. Sedikit. Setiap tahun dia naiknya. Setiap tahun naiknya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih di harga sehari 250 itu masih murah ya. Karena jasa porter di gunung-gunung lain itu. Apalagi gunung Jawa Barat ya. Sedangkan Medannya ini ya di mana-mana jauhan Rinjani beratnya gitu loh. Udah daftar jadi porter sana. Cuman ya memang porter sana itu mereka cuma satu malam dua hari gitu kan. Iya. Kalau Rinjani kan memang ya tiga hari atau empat malam atau empat hari kan gitu. Jadi porter di sana pakai pikulan nggak? Nah porter di sana nggak pakai pikulan. Dia pakai carrier aja gitu pakai carrier. Makanya di Rinjani ini porter Rinjani itu istimewa banget gitu. Pakai sendal jepit, pakai pikulan. Itu menandakan ciri khasnya. Iya. Ciri khasnya. Terus ada suka dukanya nggak bang? Selama porter? Eh banyak banget. Apa aja coba ceritain. Dari dukanya dulu. Dari lukanya aduh gimana ya. Seharusnya dari apanya yang nggak luka lah. Kalau luka sih baik banget yang pertama kali naik gitu ya. Pas babannya lebih berat. Terus? Perjalanannya panjang. Ya apalagi bunda itu kan terasa luka gitu. Iya, iya, iya. Sampai nggak kuat. Sampai bisa nyesal di tengah jalan gitu. Pernah jatuh? Jatuh sih. Alhamdulillah sampai sekarang sih belum ya. Jatuh cinta mungkin iya. Kepleset belum pernah gitu ya. Karena kan pakai sendal jepit. Kalau abang gimana? Suka dukanya apa? Dukanya dulu apa nih? Jangan nangis. Dukanya banyak banget sih. Banyak banget. Kalau dukanya keseringan bebannya terlalu berat. Dan juga sama tamunya ini agak miskinikasi. Oke. Rewel. Ya, tamunya rewel. Udah ini seluruh serba komplit. Tidak mengerti porter gitu. Itu yang paling menyedihkan. Iya, jadi nggak nyaman sama tamunya ya kadang ya. Gitu. Bisa bahasa Inggris kalau ketemu tamu yang turis? Gula? Sedikit, cuma yes no aja. Oh yes no, yes no. Yes no, yes no. Terus sukanya apa? Kalau sukanya ya seperti ini lah. Seperti tamunya ramah gitu. Suka bercanda. Kita pun bahagia gitu ya. Jadi ada hiburan ya. Contoh seperti Mbak Feby. Makasih. Oke, jadi kesannya apa kesannya? Ketemu Mbak Feby? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya apa? Enggir nganjin terus. Hahh skincare udah ga pulang. Pak punsigh. Penggir nambah hari ya? Penggir nambah hari. Alhamdulillah. Semoga next bisa ketemu tamu-tamu yang ramah. Yang bisa menghibur bisa bercanda. Kan seru ya? Iya seru ya, my eh. Nah, Abang gimana nih kesan kesannya ketemu aku? Senang dah ketemu sama Mbak Peby Emang kenapa? Emangnya ramah-ramah Ini rombongan Mbak Peby Alhamdulillah Semoga kita bisa ketemu lagi ya Siap ketemu lagi di Njani Halo Dari mana? Dari Mataram Jauh banget Mataram Berapa orang? 12 orang Mana aja? Oh iya Hari ini mau turun Torean? Enggak Senaru Oh baru? Senaru Oh senaru Oke oke Apa namanya Youtube-nya Mbak? Peby Serin Oficial Iya, beluara Oke Beluara ini Ini nanasnya Iya, makasih Ada kata-kata lagi? Special for you Oh, thank you Makasih Kita cobain ya Nanas kupasan Si abang Apakah benar Dia pakai perasaan Manis Pake perasaan dia Emangnya gitu Dia kalau emang jatuh cinta Apalagi liat aku Manis Manis Habis manis lagi Jadi pon baik itu yuk Akhirnya harus berpisah dulu Dari keindahan Danau Segara Anak Sekarang kita start turun Lintas Torean Udah jam 9.30 Mungkin ini memang agak kesiangan kali ya Abisnya belum bisa move on Sama keindahannya Danau Segara Anak Yuk kita lanjut Turun Lewat trek Torean Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Febi Serina Official Track jalur Torean Kalian bakal temui beberapa titik Pemandian air panas Disini juga camp area Banyak yang nge-camp disini Enak sih kalau nge-camp disini Jadi kalian bisa sambil berenem air panas Kita lagi rehat dulu disini Hei bang tadi Hei ketemu lagi Wih Ownernya Lombok Aja Oke salam kenal Nih Lombok Aja Nih Kalau mau ke Lombok Mau ke tempat-tempat populer Siap Lombok Aja Itu ada Instagramnya ya Lombok Aja Yuk Lombok Aja Yuk Tuh guys Halo Kering Jani Herman Taker Jadi ini kita programnya Program mendaki dengan keluarga Happy Happy Siap Kalau ini ada program Di bawah itu Masyarakat lokal Oh ini lokal ya Ritual susunya lokal Jadi mereka Oh gitu Disini petua susu Orang-orang yang Khusus dikeluar Kalau kita gak boleh gitu Boleh Boleh aja kalau mau Oh jadi ini ritual mandi-mandi gitu ya Tapi pendaki jarang ya pada disini nge-camp Oh iya Jadi ini Kebanyakan Penduduk Lokal ya Yang pada ritual mandi Nge-camp di sini Apa namanya? Gua susu Artinya? Ada gua Ada gua nya? Gua mirip susu Susu apa? Susu botol? Kayak puting lah Kayak puting? Oh gitu Dan itu air hangat ya? Itu air hangat ya? Angat Di bawah nanti ada gua urib Urib Cuma taman Cuma uribnya Bukannya segini Bukannya cuma segini Tapi di dalamnya luas Banyak lah orang yang suka masuk Pernah ada gak? Sekarang kita masuk Ini mau masuk ini? Kita masuk ya? Boleh Boleh Sepanjang perjalanan abang bilang Ada tumbuhan Yang hati-hati Jangan sampai kita nyentuhi Itu tumbuhannya mana bang? Oke Bagi para pendaki yang sedang di gunung penjani Jadi pas kalau lewat Perhatikan daun seperti ini Ini sangat berbahaya Sangat gatal sekali Ini namanya jelatang api Namanya ini Oh jelatang api Jelatang api Dia kayak ada tusuk-tusuk gitu ya bang ya? Ada duri-durinya ya? Perbedaannya kayak ini Ini bukan kan? Oh iya Ada perbedaannya Ini berbulu Ini banyak kita temuin ya Di gunung-gunung lain juga Nah kalau ini saya baru ngeliat memang nih Ini baru ngeliat saya di Apa namanya di Rinjani nih Ada dua jenis jelatang Ini jelatang api Sama jelatang bulan namanya Tapi nanti kita lihat dulu Sama-sama berbahaya nggak? Sama-sama berbahaya Berbahaya Ini efeknya apa Kalau kita sampai kesentuh? Ini panas Panas Ini mirip digigit Kaki seribu tuh Oh iya? Lipan itu Panas merah-merah gitu di kulit? Terus berapa lama efeknya? Sekitar 3-4-5 hari Wah Lumayan ya Tapi bikin meriang gitu nggak? Nggak Nggak bikin meriang ya? Panas aja Oke Oke guys Jadi kalian berhati-hati Khususnya kalau kalian ngedaki Gunung Rinjani Nemuin tumbuhan yang macam kayak gini Ya kan? Jangan sampai disentuh ya Karena ini efeknya bisa bikin Kulit kalian itu Sakit Gatel Ya Ngerasa kayak kebakar Dan biasanya ini berada di ketinggian Di bawah 2000 2000 lah mulai disini Kalau jalur Sembalun Ada nggak bang? Tidak ada Jalur Torean sama jalur Senaru ada Oke Jadi ini banyak ditemuin di jalur Torean Dan jalur Senaru Ya Senaru di pos 3 ada Di pos 3 ada Oke Next Kalau kita ada lagi Tumbuhan apa ya? Tadi yang mana? Jelateng bulan Jelateng bulan Nanti kalau kita temuin lagi Kita patahkan sulit kalian Oke guys kalian harus berhati-hati Karena kanan kiri ini banyak jelateng Tuh liat dulu Jangan sampai disentuh guys Ini sepanjang berapa? Lama bang Ada jelateng ini pak? 200 meter 200 meter? 200 meter Oh 200 meter Oke jadi Turun ke Torean Sejauh 200 meter Banyak kalian temuin Pongon jelateng ini Yang bisa bikin panas dan gatel-gatel Hati-hati ya Jadi guys gatel-gatel Sepakai serong tangan Semuanya harus tertutup Selamat menikmati Tinggi banget Ajep jahur lur Tore dan mantap Jangan lupa selamat menikmati 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 selamat menikmati